PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jadi saat tangkap penyelidikan juga disiksa Dan hal ini seharusnya tidak boleh Itu menurut hukum tidak boleh disiksa Kami ini bukan teroris Proses pemindahan yang dilakukan oleh Polda Papua Ke luar Papua Menurut saya secara aturan Sudah disampaikan oleh Pengacara kami bahwa itu Tidak sesuai dengan Mekanisme hukum Sehingga dipertegas Untuk kembali ke Wilayah kami atau ke Papua Saya minta dengan hormat Dan minta dengan tegas Kepada Polda Papua Untuk pulangkan mereka Kembali ke tanah air kita Karena waktu kami Waktu mereka masih ada di Brimob Kami ketemu saja Setengah mati Untuk memasuk Setengah mereka Maka simakon Mau melihat mereka Kesehatan Setengah mati Apalagi di Kasim sana Sangat-sangat setengah mati Jadi Tolong untuk pulangkan mereka Ke Papua Dan sedangnya harus di Papua juga Di sini saja Kami susah sekali Ketemu Apalagi mereka Bawa ke luar Mereka bawa ke luar Tidak pernah Komunikasi dengan kita Sampai jam yang ada Jadi kami minta Harus kembalikan Supaya kami bisa Lihat di sini Apakah kalau di sini Supaya keluarga Bisa lihat Sahanya Sedih Saja Kenapa pemerintah Tidak pernah Bicara hal ini Awal Awal saja Mereka bicara Harus mahasiswa dari Jawa Karena harus dipulangkan Kita naik Dan sekarang mereka Ditangkap Yang lain ditangkap Sekarang pemerintah Diamkan Kenapa Harus mereka bicara Itu harapan kami DPR Di Bernu MRP Harus dibicara Mau tidak harus Sedang itu dilakukan Di Papua Di DPR Di Kalimantan Itu harapan keluarga Terima kasih Mada Kado Saya Saya Kado Sbarang Saya